Hi geng, gue Ella Kezi dan sekarang gue lagi di toko Zlatan Adventure di Cine. Lu tau gak sih, gue lagi ngebajak channel Zlatan Adventure dan mumpung gue lagi di toko nya ngebajak semua produk yang ada di sini. Eh buat lo yang mau nemenin gue, langsung aja subscribe channel ini sekarang biar lo tau keseruannya seperti apa. Yuk langsung. Wih, kotrek, kalibre, ostey. Eh mohon mbak. Sampai sore mbak. Lihat-lihat dulu ya. Oke siap. Jangan kasih tau kalo gue lagi mau ngebajak ya. Temen gue kan. Wih ada Zlatan Adventure nih. Wow. Mbak, ini baru ya? Iya. Bagus banget. Lengkap lagi. Sini deh. Lihat nih, bersih. Gue demen nih kalo belanja terus bersih. Wow. Wih. Canggih nih Zlatan yang sekarang. Kokil tokonya. Hahaha. Kira-kira produk mana yang cocok gue bajak? Yuk, lihat lagi. Lihat lagi. Gimana ya? Gue kan mau traveling nih. Gengs, kalo buat traveling 2-3 hari kira-kira tas yang cocok buat gue yang mana ya? Hahaha. Hmm. Mahamerung. Nah. Ini nih. Keceh. Coba dulu ah. Coba dulu ah. Wah, pas nih. Nah, ini dia tadi produk yang gue udah pilih. Dan sekarang gue mau review apa aja keunggulan dan kelebihan dari New District 40 Liter. Yang pertama secara looks. Desainnya lebih simple dan more slim. Terus kelihatannya tuh gak ribet. Untuk kompartemennya sendiri ini macem-macem nih fungsinya. Di main kompartemen itu lu bisa masukin jaket, sleeping bag, aparel lu, celana, baju yang cukup untuk 2-3 hari masih bisa. Di front kompartemennya sendiri. Di front kompartemennya sendiri. Di sini ada cantolan kunci. Ini bisa lu cantolin kunci lu biar gak ribet. Terus kalo mantan lu ribet, masukin aja di sini. Di bagian ini lu bisa taro dompet, power bank, atau bareng-bareng yang kecil. Mungkin headlamp yang bisa langsung lu ambil ketika lu pengen gunain. Dan di sini ada tempat tumbler. Dan biar ketika lu jalan-jalan traveling lu gak perlu beli botol lu minuman yang kemasan. Nah, itu lu juga membantu menjaga bumi ini enjay. Kalo gue liat di sini bahannya menggunakan nilon dinir combine cordura. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya itu tasnya lebih kuat, terus ringan juga, dan ini anti abrasi. Jadi gesekan tuh susah. Nih, coba nih. Salah satu yang gue suka dari produk ini adalah bag systemnya. Nah, nih. Bag system yang diulirakan New District ini adalah air circulation bag system. Atau yang biasa kita denger air flow. Fungsinya itu untuk meminimalisir punggung kita kena dengan tas ini. Jadi tidak mudah capek, gak gampang pegel dan lebih nyaman deh pokoknya. Terus ada ini nih, yang paling sering dilupain sama orang-orang. Hip belt ini adalah salah satu kunci kenyamanan, kesempurnaan. Nah, kenapa gue bisa bilang begitu? Karena 80% beban itu diteruskan ke pinggul. Jadi kalau kita sering mengabaikan tidak menggunakan ini, maka kita bisa cedera bahunya bergeser atau yang lebih parah patah. Cukup cinta kita aja yang lo abaikan. Yang ini jangan. Soalnya ini berpengaruh banget. Oke. Untuk resleting dan zippernya itu menggunakan SBS yang wicis. Yang wicis. Di bet-bet bahasa Inggris gua cuy. Nah, dia menggunakan SBS dan di sini ada nama brandnya Kotrek. Jadi itu memperlihatkan sisi eksklusif dari tas ini. Lalu ini. Ini salah satu fitur yang kecil tapi bermanfaat. Ini fungsinya untuk selang water blader. Jadi kalau lu ngebawa tumbler dan lu lebih nyaman menggunakan water blader. Nah, ini bisa lu gunain. Terus, the last but not least yang gua paling suka dari tas ini adalah Udah free rain cover cuy. Jadi pas banget. Pas banget. Untuk situasi sekarang ini kan lagi hujan parah gitu. Banjir dimana-mana. Jadi, dengan adanya rain cover ini gua gak ribet-ribet lagi pake trash bag atau plastik untuk menutupin si tas gua yang gua bajakin. Nah, ternyata tas ini ada beberapa varian warna gengs. Ada biru, ada hijau, ada abu. Nah, kalau lu tertarik dengan Kotrek New District 40 liter ini, langsung aja lu bisa cek di link description di bawah ini. Atau kalau lu mau, langsung ke toko liat-liat. Ada di Jelatan Adventure Cinere, Pancasila, dan Jakakarsa. Gimana misi pembajakan hari ini? Kira-kira lu masih mau liat gua nge-reviewnya? Oke, untuk temen-temen yang masih penasaran selanjutnya gua mau ngapain? Jangan lupa like, share video ini ke temen-temen lu semua. Dan jangan lupa subscribe. Cus! loncengnya dibunyiin. Daaaaah!